Hangzhou, China, pada hari yang tak terlupakan di Asian Games 2022, timnas Indonesia U24 yang diarsiteki oleh pelatih ulung Indra Shafri harus menghadapi kekalahan melawan China Taipei. Meskipun hasil akhir pertandingan tidak sesuai dengan harapan, Kepala Federasi Sepak Bola Indonesia, Erik Thohir, tercengang oleh semangat dan tekat yang ditunjukkan oleh timnas muda Indonesia. Pertandingan yang digelar di Stadion Hangzhou ini benar-benar menggetarkan hati para penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U24, yang dikenal dengan julukan, Garuda Muda, bermain dengan semangat tinggi sejak menit pertama. Meskipun mereka tertinggal dari China Taipei, semangat juang mereka tidak pernah padam. Setelah pertandingan berakhir, Erik Thohir memberikan pernyataan yang memukau kepada awak media. Saya harus mengakui bahwa China Taipei memang memiliki tim yang sangat kuat, dan mereka bermain dengan sangat baik malam ini. Namun, saya sangat terkesan dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia U24, kata Erik. Erik Thohir menyeroti bagaimana timnas muda Indonesia tidak pernah menyerah, bahkan ketika mereka tertinggal dalam skor. Mereka bermain dengan hati dan jiwa yang besar. Mereka memberikan segalanya di lapangan, dan itu sangat menginspirasi, tambahnya. Kepada pelatih timnas Indonesia U24, Indra Shafri, Erik Thohir memberikan dukungan penuh. Pak Indra dan staf pelatihnya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mempersiapkan tim ini. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola, dan saya yakin mereka akan belajar dari pengalaman ini dan tumbuh menjadi pemain yang lebih baik di masa depan, ucap Erik. Kekalahan ini mungkin mengecewakan, tetapi Erik Thohir yakin bahwa timnas Indonesia U24 memiliki potensi besar untuk meraih prestasi di masa depan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan mereka menuju puncak. Kami akan terus mendukung mereka dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka, kata Erik dengan tekad. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan, pertunjukan semangat dan kerja keras timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 telah menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Mereka adalah contoh nyata tentang bagaimana tekad dan semangat tidak pernah boleh mati, bahkan dalam menghadapi cobaan terberat sekalipun.